Rek sangatlah rumit, tetapi lebih mudah untuk dimengerti jika dibagi dalam bagian-bagian yang berhubungan. Pada bagian ini, kita akan membicarakan peralatan yang digunakan di dalam pengerekan. Peralatan pengerek menggantung drill string di dalam lubang. Ia juga mengizinkan driller atau si pengebor untuk menaikkan dan menurunkan drill string ke dalam dan keluar lubang. Lebih lanjut lagi, ia mengizinkan driller untuk mengatur berat pada mata bor atau weight on the bit yang diperlukan untuk mengebor. Peralatan yang digunakan dalam pengerekan ditunjukkan di sini. Crown Block Traveling Block dan Hook Drilling Line Reel Pencatu Drilling Line Deadline ke Crown Block Fast Line ke Draw Works Draw Works Dan Deadline Anchor Ini adalah gambaran umum tentang bagaimana sistem pengerek bekerja. Reel Pencatu Menggulung Drilling Line Untuk membentang belitkan drilling line, pekerja-pekerja mulai pada Deadline Anchor. Mereka menarik line dari reel pencatu dan menggulungnya di sekeliling piringan pada anchor. Kemudian, mereka menarik line ke atas mast ke Crown Block Para pekerja kemudian membentang belitkan line beberapa kali di antara Crown Block Sheaves dan Traveling Block Sheaves. Jumlah bentangannya tergantung dari berapa berat beban yang harus diangkat oleh sistem. Dalam contoh ini, mereka membentangkan line 5 kali antara kedua blok untuk mendapatkan 10 lines. Begitu mereka sudah membelit bentangkan dengan jumlah line yang benar, mereka menjalankan line ke Draw Works dan menggalam tali ke drum dengan kuat. Kemudian, Dreller mengambil drilling line yang membelit di sekeliling drum. Biasanya, Dreller mengambil line dalam jumlah cukup sehingga line itu dapat membuat paling sedikit 6 belitan di sekeliling drum. Mereka kemudian menggelam tali pada Deadline Anchor. Ketika Dreller mengaktifkan Draw Works untuk mengambil line, Traveling Block bergerak ke atas. Dreller menggunakan RAM untuk menghentikan Traveling Block pada posisi yang dikehendaki. Pada saat Dreller melepaskan RAM, gaya berat dari gravitasi menarik Traveling Block turun. Ini adalah komponen-komponen dari sistem pengerek. Keser Label-label ke komponen-komponen yang sesuai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembangun rig memasang crown block di atas menara. Crown block mempunyai beberapa kerekan disebut sheaves. Pembuat block memasang sheaves saling berdampingan pada as penggerak. Drilling line membeliti ulir-ulir di dalam sheaves. Kadang-kadang, seperti yang terlihat di sini, crown block mempunyai sheaves cepat yang khusus. Drilling line membeliti sheaves cepat begitu ia keluar atau memasuki sheaves yang berdampingan pada crown block. Crown block mempunyai beban kerja yang berkisar kira-kira 420 sampai 1400 ton atau kira-kira 380 sampai 1300 metric ton. Garis tengah sheaves berkisar dari 42 sampai 72 inci atau kira-kira 107 sampai 180 cm. Traveling block juga mempunyai beberapa sheaves yang berdampingan. Kerangka rumah dari baja melindungi mereka. Para pekerja menggulung atau membelitkan drilling line di seputar sheaves. Sebuah hook dipasang pada bagian bawah dari travelling block. Hooknya menggantung swivel, keli, dan drill string atau top drive dan drill string. Ini adalah travelling block pada rig terapung lepas pantai. Ia mempunyai kompensator gerakan untuk drill string. Kompensator gerakan terletak di antara travelling block dan hook. Rig-rig terapung lepas pantai bergerak ke atas dan ke bawah bersamaan dengan gerakan air laut. Kompensator gerakan mempertahankan posisi drill string dengan menetralkan gerakan atau dorongan kapal ke atas dan ke bawah. Pada beberapa semi-submersible dan drill ship, para pemilik rig memasang kompensator gerakan pada crown atau bagian puncak derik. Kompensator menghilangkan gerakan drill string dari hook ke mata bor. Ketika kapal bergerak ke atas dan ke bawah, tekanan hidrolik di dalam piston dan silinder mempertahankan hook pada posisi yang tetap relatif terhadap dasar laut. Kompensator mempertahankan mata bor di dasar lubang agar selalu dalam batasan berat mata bor atau weight on bit, W-O-B, yang ditentukan oleh driller. Kompensator yang umum dapat mengkompensasi gerakan ke atas dan ke bawah sebesar 15 sampai 25 kaki atau 4,5 sampai 7,5 meter. Umumnya, terdapat dua ukuran dari kompensator gerakan. Yang pertama, dapat menangani beban sampai kira-kira 400 ribu pond atau kira-kira sampai 180 ribu kilogram. Yang lainnya, lebih besar dan dapat menangani beban hingga 600 ribu pond atau kira-kira 270 ribu kilogram. Beberapa traveling block dilengkapi dengan hook yang sudah terpasang. Mereka merupakan kesatuan unik yang terintegrasi. Kombinasi hook-block berukuran lebih pendek, karena itu menyediakan jarak perjalanan yang lebih panjang bila ketinggian menara terbatas. Jenis yang umum dari kombinasi hook-block mempunyai beban kerja yang berkisar dari 175 sampai 650 ton atau kira-kira 160 sampai 590 metrik ton. Beberapa traveling block dan hook merupakan unit-unit yang terpisah. Pada jenis ini, bel dari hook terpasang di dalam klevis di dasar traveling block. Para pekerja menggantung swivel dan drill string dari hook. Mereka membuka grendel hook, memasukkan bail dari swivel, dan menutup grendel hook. Safety catch menjamin bahwa hook tetap terkunci. Travelling block yang terpisah mempunyai beban kerja yang berkisar dari 100 sampai 1250 ton atau kira-kira 90 sampai 1125 metrik ton. Garis tengah shift berkisar dari 24 sampai 72 inci atau 61 sampai 183 cm. Itu adalah 2 sampai 6 kaki atau lebih dari setengah meter ke hampir 2 meter pada garis tengahnya. Hook mempunyai beban kerja dari 350 sampai 1000 ton atau kira-kira 300 sampai 900 metrik ton. Hook mempunyai 2 kuping untuk link. Pekerja memasang 1 link cetakan dan elevator pada kuping-kuping tersebut. Mereka mengunci link pada kuping-kuping tersebut dengan lengan pengunci dari link. Para pekerja mengunci elevator ke peralatan berbentuk pipa seperti batang pipa bor dan pipa jenis lainnya ketika mereka menjalankannya ke dalam dan keluar lubang. Para pekerja mengunci elevator di sekeliling batang sambungan teratas dari rangkaian pipa bor. Kemudian pada saat driller mengambil drilling line, traveling block naik ke atas, menaikkan elevator dan pipa yang sudah terpasang. Sebaliknya, bila pembor menurunkan traveling block, elevator dan pipa yang terpasang juga turun ke bawah. Para pekerja menggunakan beragam jenis elevator. Hal ini tergantung dari jenis dan ukuran peralatan pipa. Sebagai contoh, kebanyakan pipa bor dan sub-pengangkat memerlukan center latch bottleneck elevator. Tetapi, beberapa drill collars memerlukan side door collar type elevator. Pipa sembur atau tubing, pipa berberat ringan yang digunakan untuk completion pada sumur-sumur, biasanya memerlukan slip type. Selubung atau casing, pipa besar yang digunakan pekerja untuk menyelubungi lubang, memerlukan casing elevator yang berat dan khusus. Dua jenis di sini adalah batang tersambungan tunggal dari jenis casing pickup dan 500 ton atau 450 metric ton casing elevator spider. Kebanyakan dari hook mempunyai dua kunci. Kunci putaran dan kunci peletak otomatis. Para pekerja menggunakan batang baja yang panjang, yang disebut shepherd stick atau chicken hook, untuk melepas dan mengunci kunci putaran dan kunci pemposisi atau peletak hook otomatis. Pada saat para pekerja melepaskan kunci putaran, mereka memutar hook untuk membuat elevator menghadap pada arah yang dikehendaki. Begitu sudah diposisikan, mereka mengunci kunci putaran untuk menjaga hook tetap pada posisinya. Para pekerja juga dapat melepaskan kunci putaran bila hook diperlukan untuk berputar bebas. Kunci yang lainnya, Pemposisi hook otomatis mencegah rotasi dari elevator link ketika hook berjalan tanpa beban. Biasanya, sebelum melakukan cabut masuk atau trip pada lubang yang telah berselubung, pekerja membuka kunci putaran, memutar hook, dan mengunci kembali sehingga lift menghadap ke Derek Mann. Hal ini mempermudah baginya untuk mengikat dan melepaskan elevator. Jika para pekerja mencabut masukkan pipa di dalam lubang yang terbuka, mereka mengaktifkan pemposisi hook otomatis. Hal ini memungkinkan hook berputar bebas pada saat mengerek drill string. Ini mengizinkan drill string untuk kembali ke lubang terbuka setelah dicabut, untuk menjaga kerusakan lubang dan mencegah drilling line yang terbentang agar tidak terkilir. Kemudian, pada saat elevator mencapai Derek Mann dan trailer menghentikan pengerekan, pemposisi memutar lift secara otomatis pada posisi yang benar ke arah Derek Mann. Di dalam hook terdapat hydraulic snubber. Snubber bekerja seperti peredam kejutan atau shock absorber. Ia mencegah pipa bor dari goncangan dan kerusakan pada alat penyambung saat memutar sambungan. Drilling line adalah tali tambang kawat kelas berat yang berkekuatan tinggi. Para pabrik pembuat menganyam beberapa kawat menjadi satu untuk membentuk menjadi tali tambang. Drilling line terdapat dalam garis tengah yang berkisar dari 7 per 8 sampai 2 inci atau kira-kira 22 sampai 51 mm. Para awak menalikan atau membelitbentangkan drilling line antara crown block dan travelling block. Semakin banyak tali-tali yang mereka belitbentangkan, semakin banyak berat yang dapat disokong oleh sistem. Di sini, sebagai contoh, mereka membelitbentangkan line 5 kali di antara kedua blok, karena itu terdapat 10 tali yang menyokong travelling block. Di sini, crown block dan travelling block disatu talikan oleh drilling line. Ingatlah bagaimana travelling block bergerak ke atas dan ke bawah ketika driller menarik atau mengulur drilling line. Deadline adalah drilling line yang membentang ke deadline anchor. Fast line adalah drilling line yang membentang ke drawworks. Ingat, 5 belitan drilling line di antara crown dan travelling block. 5 belitan menghasilkan 10 line. 10 line dapat mengangkat 10 kali dari berat yang terangkat oleh line tunggal. Juga ingatlah bahwa crown block mempunyai satu sheave lebih banyak daripada travelling block. Kelebihan sheave inilah untuk fast line. Drilling line tiba di rig dalam reel pencatu yang besar. Pada umumnya, para awak membeli bentangkan jumlah line yang dibutuhkan melalui travelling dan crown blocks dan pada drawworks. Kemudian, mereka menyimpan tali yang berlebih pada reel pencatu ini. Alasan dari penyimpan tali yang lebih ini adalah untuk program lepas dan potong atau slip and cut. Sebagai akibat dari drill menaikkan dan menurunkan travelling block dan beban-beban yang berhubungan dengannya, drilling line menjadi aus. Keausan pada line cenderung terjadi lebih cepat pada bagian-bagian di mana line melewati travelling block sheave dan crown block sheave. Line harus menggulung di seputar sheave dan ini memberikan tegangan tambahan pada bagian tersebut. Line juga menjadi aus lebih cepat pada bagian di mana ia mencapai ujung dari drum drawworks. Di sini, ia harus merubah arah gulungan dan memulai gulungan kembali pada drum dengan arah yang berlainan. Perubahan arah ini mengakibatkan pemberian tegangan tambahan pada tali. Untuk membagi ratakan keausan pada drilling line, pekerja melepaskan line dalam jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melepaskan line adalah menggeserkan titik-titik keausan pada line. Untuk melepaskan line, pekerja-pekerja menurunkan travelling block ke rig floor. Kemudian, mereka mempersiapkan tali penggantung khusus dari crown beam ke bagian paling atas dari travelling block. Tali penggantung menjaga block agar tidak bergerak. Dengan block yang tidak dapat bergerak, mereka melepaskan kelem drilling line pada deadline anchor. Thriller selanjutnya menggunakan drawworks untuk menarik line yang baru keluar dari reel pencatu. Line lepas melalui deadline anchor dan travelling block yang diam. Line yang aus menggulung ke dalam drum drawworks. Untuk mencegah terlalu banyak line yang tergulung di seputar drum, pekerja-pekerja memotong ujung fast line yang aus dan membuangnya. Ini adalah deadline anchor. Ia dengan kuat mengamankan drilling line dan menjaganya untuk tidak bergerak. Drilling line lepas dari reel pencatu dan melingkar beberapa kali di sekeliling jangkar. Para awak rik kemudian dengan kuat mengkelem tali itu ke anchor. Line meninggalkan anchor menuju crown dan travelling blocks kemudian ke drawworks. Mengkelem deadline ke deadline anchor secara mekanis mengisolasikan drilling line dari reel pencatu. Karena line yang tidak bergerak, ini disebut deadline. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Tenaga dari mesin-mesin atau motor-motor listrik menggerakkan drum dari drawworks. Pada saat driller mengaktifkan kontrol dan melepaskan rem, drum menggulung drilling line. Menggulung drilling line mengakibatkan naiknya traveling block dan apa saja yang menempel padanya. Untuk menurunkan traveling block, pengebor melepaskan rem drawworks. Tenaga dari gaya berat menarik block ke bawah. Driller mengontrol penurunan dengan pengereman untuk memperlambat atau menghentikan perjalanan turun. Drawworks yang paling kecil adalah sekitar 550 tenaga kuda. Sedangkan yang terbesar mempunyai kekuatan 4000 tenaga kuda atau kira-kira 400 sampai 3000 kilowatt. Drawworks yang kecil dapat menangani sumur-sumur yang dibor sampai sekitar 3000 kaki atau 1000 meter. Dan yang terbesar dapat menangani kedalaman sampai 40.000 kaki atau 12.000 meter. Pada saat driller menggerakkan pegangan rem ke bawah, sabuk-sabuk rem drawworks memberi friksi pada pinggiran-pinggiran drum. Kami hanya menunjukkan satu pinggiran saja untuk membuatnya sederhana. Friksi atau gesekan ini memperlambat atau memperhentikan drum. Pada saat driller mengangkat tuas rem sedikit, tegangan pada sabuk-sabuk mengendur. Dengan tegangan yang mengendur, drum dari drawworks berputar sedikit secara perlahan-lahan menurunkan beban. Saat driller mengangkat tuas sepenuhnya ke atas, sabuk-sabuk tidak menyentuh pinggiran-pinggiran drum sama sekali. Drum berputar dengan bebas dan beban jatuh secara bebas. Banyak drawworks jenis terbaru yang menggunakan rem sistem piringan. Rem sistem piringan lebih efisien daripada rem-rem drum. Sistem piringan rem yang umum terdiri dari tiga bagian komponen utama. Dua piringan, satu pada setiap ujung drum, Sistem operasi hidrolik, Anda tidak dapat melihatnya di sini Dan perangkat kaliper dan pad Sistem mempunyai enam kaliper pelayan, tiga pada setiap piringan dan dua kaliper untuk keadaan darurat, satu pada setiap piringan. Saat driller melakukan pengereman, tekanan hidrolik mendorong patch di dalam setiap kaliper pelayan. Patch mencengkeram piringan-piringan dan memperlambat atau menyetop drum. Jika terjadi kegagalan pada tekanan hidrolik, kalipers darurat siap secara otomatis. Rem elektrodinamik terpasang pada ujung dari poros penggerak drum dari drawworks. Ini adalah rem pembantu yang menggunakan tenaga magnet listrik yang sangat kuat. Tenaga magnet listrik bekerja melawan tenaga balik dari as penggerak drum dari drawworks. Ia membantu rem drum mekanis atau sistem piringan yang baru saja Anda lihat tadi. Ia mengontrol kecepatan dari beban pada saat ia turun. Triller tidak dapat mengontrol kecepatan beban hanya dengan rem drum atau piringan. Berat dari beban ditambah kelembapan yang luar biasa yang timbul ketika bergerak akan menjadi terlalu besar. Sehingga triller mengaktifkan rem elektrodinamika. Rem elektrodinamik menyediakan sebagian besar tenaga pengereman ketika drum dari drawworks sedang berputar. Geser label-label ke lokal. Sistem pengereman drum dari drawworks yang paling modern tidak menggunakan rem elektrodinamik. Melainkan, drawworks digerakkan oleh motor dengan sistem pengontrolan yang dikomputerisasi secara khusus. Sistem pengontrolan dengan komputer memungkinkan motor penggerak untuk memberi tenaga kepada drawworks dan menyediakan tenaga pengereman bantuan. Yang terpasang pada drawworks dekat drum dari drawworks adalah crown saver atau dengan nama dagangnya crown-nomatic. Crown saver mencegah triller untuk menaikkan travelling block ke dalam crown block dengan tanpa sengaja. Ia mempunyai probe yang akan mengaktifkan saklar toggle dengan penggerak udara jika triller menarik terlalu banyak trilling line dari drawworks ke drum. Terlalu banyak line menunjukkan bahwa triller sudah menaikkan travelling block terlalu tinggi di dalam menara. Jika dia menaikkannya lagi, block akan menabrak crown block atau dapat memisahkan rotary hose yang akan menyebabkan banyak kerusakan. Terlalu banyak line pada drum mengaktifkan saklar toggle. Kemudian saklar ini dengan segera mengaktifkan ram dari drawworks dan melepaskan kopling dari drawworks. Pelepasan kopling memutuskan drum dari drawworks dari sumber tenaganya. Drawworks yang terbaru menggunakan sistem crown saver dengan aktuator listrik, tetapi masih menggunakan crown saver nematic sebagai cadangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!